Terima kasih. Terima kasih. Baru aja kemarin, saat aku lagi syuting, itu lokasinya memang udah sangat terkena angker. Dan saat itu memang waktu ini juga udah larut malam. Jadi aku harus blocking dan aku berjalan di suatu taman yang sendirian. Saat aku lagi blocking dan nunggu set, tiba-tiba aku kayak kedengeran suara kayak... Gondoruo, sumpah asli aku mirip. Suara kayak Gondoruo yang kayak gitu. Itu sepi di situ? Sepi, gak ada siapa-siapa. Dan sebelumnya itu memang di lokasi lagi habis terjadi kesurupan masal. Di tempat itu? Iya, kesurupan masal. Yang kena kesurupan itu ada empat kru. Dan suaranya itu pas aku denger itu deket banget. Ada di samping telinga aku. Setelah itu aku langsung lari. Langsung aku langsung lari ke tempat yang rame. Yang maksudnya tempat kamera pada ngumpul. Dan aku langsung baca-baca doa gitu. Tapi gak nunjukin wujudnya kan ya? Enggak. Enggak. Karena aku memang lagi arah ke depan dan gak mau lihat kanan-kiri atau gak mau lihat sekitar. Karena aku tahu itu tempatnya agak horror. Jadi aku gak berani melihat ke kanan-kiri. Mungkin kalau aku melihat ke kanan-kiri, mungkin aku akan melihat sesuatu kali ini. Bisa diperhatikan gak suaranya gimana? Masih ingat? Suaranya tuh kayak... Suaranya tuh jelas banget di samping telinga aku. Dan itu deket banget? Deket banget. Mudah-mudahan kamu gak alami kejadian kayak gitu lagi. Aduh, jangan sih. Karena abis dari kejadian itu aku langsung kayak berat banget badan aku. Oke. Aduh, kalau berat tuh katanya sih biasanya kadang-kadang tempelan. Tapi mudah-mudahan itu gak terjadi sama kamu ya? Aduh, jangan sih. Baik. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja. Anggi, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Iya. Berikut ini kita akan menghadirkan seorang partisipan yang memiliki konflik sangat rumit dan belum terselesaikan. Dan malam hari ini Roy Kiyoshi akan langsung memilih partisipan kita yang ada di war room. Malam ini saya akan memilih satu dari sepuluh partisipan yang memiliki masalah dengan teror gaib. Berawal dengan keisengan, lalu berujung malapetaka. Dan saya mencium bau darah, kematian, dan bunuh diri. Silahkan partisipan ke belakang semua. Dan saya akan memilih salah satu tangan partisipan yang akan saya kuat misterinya. Saya memilih tanganku. Ini dia. Sudah langsung sini ya? Ada kamera bisa ikut ga? Anggi mau ikut. Mbak, ini partisipan kita ya? Dia kayak ketakutan. Dia nggak bisa ngecah air ya. Saya butuh air. Mbak, lo bisa denger saya ga? Mbak, halo selamat malam. Mbak, selamat malam. Selamat malam. Mbak. 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 Eh, kenapa matanya kayak gitu, Rok? Ini dia udah kemasukan dulu. Aduh, keren. Kita lihat dia kemasukan. Ini kita bawa ke tempat yang lebih aman ya. Mau bawa ke ruangan aja? Iya, siap, siap. Yuk, tolong bantuin, dok. Tolong bantuin. Dibawa ke dalam ruangan dulu, deh. Laksin dulu. Yuk, Anggi, ayo ikut dulu. Kamu ikut saya deh, Mas. Laksini, laksini. Laksini. Laksini, laksini. Laksini. Iya, nggak apa-ngapa, laksini. Kita bawa dulu. Saya pastikan nggak ada apa-apa ya. Dan saya pastikan semuanya mantap. Udah, kita duduk sendiri dulu deh. Kamu silahkan dulu, Mas. Silahkan, Mas. Itu dia kenapa? Nggak tahu. Ini tiba-tiba kesurupan gitu, Mas. Iya, akhir-akhir ini. Udah dari kapan? Semenjak kita pulang. Oh, habis liburan. Pulang liburan sering kayak gini. Kita pulang liburan dari Jepang. Dia seperti itu. Itu kapan? Setahun yang lalu? Dua tahun yang lalu? Belum lama sih. Enam bulan? Ada enam bulan terakhir? Belum setahun. Belum setahun? Iya, enam bulan. Itu di sana gimana tuh dia? Saya bisa minta monitor nggak untuk lihat sana kejadiannya kayak gimana? Tim, FD, ada boleh monitor? Biasanya kalau lagi kesurupan kayak gitu, diapain? Iya. Jadi, diaminin? Iya, bingung juga. Jadi, cuman tiba-tiba udah tapi lagi-lagi kayak pergi, datang. Maksudnya biar dia berhenti untuk kayak gitu dan nggak kesurupan lagi? Sendirinya. Sendirinya? Karena saya nggak ngerti. Jururanya saya nggak ngerti. Terus, diaminin, ditenangin, lama-lama ilang? Ilang sendiri. Halnya takut juga saya sih orangnya. Jadi malah aku tinggalin, sering tinggalin aja. Nggak terlalu ini soal-soal begitu ngerti, begitu nggak? Tapi itu kalau lagi sendirian sih bahaya sih. Iya, soalnya kita nggak tahu dia bisa ngapain aja, kan? Aduh. Coba ya, kita lihat ya. Ini mudah-mudahan Ray bisa kelingsing dan bisa bikin dia sadar supaya kita bisa ajak ngobrol. Ada sesuatu yang dirasakan sama mbaknya gitu. Masuk di lubang hitam seperti itu, kemudian langsung hilang. Tapi ada perempuan itu. Dia selalu menghantui aku. Saat itu hidup sama siapa, Mas? Iya, perempuan. Berdua. Berdua. Berdua aja? Kayak perempuan Jepang gitu. Itu semenjak kamu ribuan pergi ke Jepang? Iya. Jadi semenjak itu, saya nggak tahu kenapa, semenjak dari pulangnya liburan itu, saya tuh dihantuin terus sama wanita itu. Oke, baik. Kayaknya sangat mengerikan sekali. Yaudah. Mbak, tenang dulu di sini dulu ya, istirahat dulu ya. Kayaknya belum cocok awarannya, belum bisa untuk kesan. Karena sementara kamu kumpulan energi dulu, jangan mengong. Dan saya harus kesan dulu, saya cek, nanti saya akan beko ini. Ya, sementara. Jadi tadi dia bilang katanya suka ada datang sosok perempuan gitu, maksudnya sering melihat juga nggak? Ya, jujur ya saya, 26 tahun saya hidup saya nggak pernah melihat yang begituan, saya nggak terlalu pusing sama yang begituan. Cuma, emang sih setelah pulang dari sana kayak berasa doang sih, kayak beda gitu ya. Percaya nggak percaya sih, kayak ada yang, ya ada yang ganggu gitu sih, cuman nggak ngelihat. Nggak ngelihat. Gangguannya kayak gimana? Saya ngerasa, misalnya lagi, kayak ada yang ngikutin, misalnya kayak makan nggak ada siapa-siapa, tapi perasaan doang. Entah perasaan doang sih, kayak ada nih yang di samping. Tapi cuman ngerasa kayak ada orang gimana sih, kayak ada orang, tapi nggak ada. Kamu ngerasa yang gimana, Radia? Dalam penerawaan saya, saya ngerasa dia diikuti oleh hantu perempuan berambut panjang. Saya mengira ya, saya menduga. Jangan-jangan ini ada kesalahan fatal yang dilakukan pada saat dia liburan, atau pergi kemana, habis ngapain, ada mungkin. Kita kan orang nggak pernah tahu ya, kita bisa kadang ngecing sembarangan, ngambil barang apa, atau apa segala macem, coret-coret apa barangnya. Berusak, nggak bisa izit. Tadi seolah-olah kata pacarnya ini, setelah pulang liburan, baru sering ngalamin kayak gini nih, keserupan-keserupan kayak gini. Liburan ke Jepang ya. Namanya siapa sih? Masanya nama siapa? Ini namanya kita ganti dengan nama Samaran ya. Itu menangkap pacarnya siapa? Kita ganti dengan Andi, dan... Ganti nama Samaran ya. Sarah aja ya. Roy. Eh? Aduh. Aduh. Tadi dia itu. Ini kok dia sendirian loh? Dia sendiri loh itu. Oh, susah. Nggak apa-apa nih. Sadar dong. Saya ngerasakan kehadiran makhluk astral yang sangat pekat. Pekat banget loh, bayi ini. Eh. Saya melihat dalam penerauan saya sebenarnya nih setelah pulang liburan dari Jepang malah gak karu-karuan kayak gini. Ada salah satu orang yang kayaknya melakukan kesalahan fatal. Salah satu diantara mereka berdua. Iya, aduh jantung saya sakit nih. Saya ngerasa... Enerisi gigi dia gede banget. Bisa dia juga komunikasi gak sih, Rah? Semua apa sebenarnya? Apa dia iya? Aduh. Kenapa dia? Kok nunjuknya ke pacarnya? Mungkin masnya harus inget-inget kali penjadian apa atau pernah ngapain kalian berdua sama liburan di sana? Oke, oke, waktu liburan di sana kan di bawah kaki Gunung Fuji, disitu kan ada kuil, kita berdua ke situ. Dan disitu ada kayak kertas-kertas atau... Saya ngerasa nanti bukan. Baik, saya ngerasa guletan-guletan tangan yang dia mencoba... Hah? Lihat deh. Itu satu tangan. Satu, dua, tiga, empat. Mau pegang tapi aku takut disi. Tangan satunya lagi. Apa? Ada juga? Enggak. Cuma satu tangan. Oh, eh! Sudah. Sudah. Ini bisa di komunikasi saja? Bisa, bisa. Eh? Tidak! Sudah. 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 Apa-apa. Sudah. 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 Ada yang mencoba dari deska. Ada yang mencoba dari deska. Aku tahu. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Saya tanya dia. Kenapa dia mau membawa dia dendam sama ini? Dia mau membawa alamnya. Dia mau membawa pacarnya ke alamnya. Dia dendam sekali sama seorang ini. Yang sebenarnya pacarnya. Tapi dia dirasuki makhluk halusan dari Jepang. Dia bilang. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau nanya apa Rory? Eh! Hei! 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 Kamu nanya apa Rory sampai dia marah kayak gini? Saya bilang. Kamu ngapain sih? Pergi sana. Oh, terus? Omai mukatsu-kun da yok. Dia sangat repotin. Dia harus pergi. Kamu minta dia pergi aja. Terus dia bilang. Hmm. Dia gak mau. Dia gak mau dan minta aja tetap. Ya. Sisa! Urusai! Urusai! Diam! Sisa! Sisa! Saya bilang. Diam di tempat. Urusai. Oh my. Tidak mau. Udah. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Ini bisa di klasik dulu nggak Rory? Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Mas Minta ya ma. Kisi. Oke baik. Saya butuh kain hitam. Kain hitam. Kain mas. Ada kain. Kain, kain. Deteite kudasai. Tidak! Deteite kudasai, onegaishimasu. Itu artinya, Baro. Saya mohon kamu pergi. Please. Kamu minta dia balik-balik untuk pergi ya? Onegaishimasu. Honto. Oh, my. Gomen lasayou. Gomen ne. Nih, korega. Saring ditai. Apa harus dia minta, Roy? Dia tuh ngelakuin kesalahan fatal. Tapi dia mungkin nggak sadar. Sebenarnya kamu... Kesalahan apa sih? Tapi buat... Mungkin kesalahannya itu dari perempuannya atau dari pacarnya, Koroy? Dari pacarnya sih. Saya ngerti ini kok dia efeknya. Terus dia kayak pengen... Bisa di... Bisa di dulu. Eh... Kita bawa yuk ke set sebentar. Ini gimana? Bisa tolong. Bisa tolong. Kalau dibantu. Bisa tinggal dia nanti. Dan satu hal lagi, dia takut sering melalui ini. Oh gitu. Yaudah, kita bawa di sana. Banyak lalu di studio. Di set. Kita bawa deh. Masa ikut? Ini nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Ikut, aku nggak mau sendirian. Aku nggak mau sendirian. Yaudah, iya, iya. Aku takut. Ayo. 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 Kami hanya lebih melatuk di situ. Aku kenapa? Gambanya tadi nggak sadarkan diri. Lalu... Saya taro di ruangan khusus agak tidak... Sini, Mbak geser dulu. Di sini. Mbak namanya, kita kasih nama Samaran Sarah ya. Kita pakai nama Samaran Sarah. Ini Mas Andi. Andi, Mas Sarah. Mbak tadi gak sadarkan diri Mbak tenangin diri dulu Dengerin penjelasan Roy ya Jadi saya lihat tadi Mbaknya Gak sadarin diri sama sekali Dan gak tahu apa-apa Yang kamu ngomongin Dan mata kamu Tubuh kamu Dirasuki oleh roh jahat Dan saya curiga Ini ada kaitannya Dengan suatu kesalahan Fatal Itu yang saya rasakan Apakah kalian pas selama liburan Melakukan sesuatu Yang di luar dugaan Mengganggu Warah makhluk halus kah? Ya waktu terakhirin kalian liburan ke Jepang kan Katanya ya Ke Jepang liburan berdua Ada kesalahan yang lawan gak mungkin ke satu tempat Atau mungkin Merusak sesuatu Ingat-ingat terus Ada yang merasa terganggu Takutnya nempel Nempel dari sana gitu bisa ya Ra? Iya Kan kadang biasanya Kalau tempat-tempat liburan itu Kan ada yang Kayak Mistik Terus harus benar-benar Dengan berpakaian Tutup aurat Atau memang harus Biasanya perempuan itu datang bulan Itu gak boleh Untuk datang ke tempat situ Atau kalian pernah berbicara Atau Ngomong sebarang Entah itu dengan benda Atau sesama Manusia Kan kadang kita juga bisa Kesel Takutnya kalian Mengucapkan kata-kata itu Sampai akhirnya Menyinggung perasaan orang Dan ternyata orang itu Menambil Merusak Coba diingat-ingat lagi Enggak sih Kayak orang liburan biasa gimana sih Iya kita sih terakhir Liburan ke Gunung Puji Dan disitu kita ke Suatu kuil Nambah yang disitu Tapi selebihnya kita Enggak Enggak berbuat apa-apa Saat itu mbaknya lagi datang bulan atau enggak? Enggak Dan ngucapin kata-kata kasar pun Saya juga enggak Cuman gak tau kenapa Setelah itu ya Hidup saya dihantuin sama perempuan itu Ya ngeliat dalam mata batin saya Sebenernya pada saat kekuil tersebut Adanya Kelakuan Mencabut Apa ya Kayak semacam kertas-kertas itu Wishlist Kertas doa Yang biasa di Wishlist Iya harap Biasanya kalau di Jepang Ada semacam kertas doa yang ditempel-tempel gitu Udah gitu kan Nempel-nempel Tapi saya Saya mencoba untuk melihat lagi Lebih dalam Kenapa Kertas doa yang dicabut ini Malah dia yang jadi keserupan Itu sih yang saya rasain Dan ada kata Maaf ya sebelumnya Saya ingin tak Bukan saya menyidang Sidang Tapi ini kamu diikuti oleh arwah Dari Jepang Pantesan tangan kamu Juga ada tanda-tanda besetan Jujur Kamu gak sadar ya Kamu lihat tangan kamu deh Aku gak tau kenapa hidup aku tuh hancur setelah Hiburan untuk Jepang itu hancur sekali gitu Kayak gimana Roy? Sosoknya kayak gimana untuknya? Jadi Yang saya lihat Rambutnya panjang banget Dan Itu yang saya lihat Untung buru-buru cepat kemari ya Karena Kalau gak ada jawabannya Panjang? Rambutnya lebih panjang Dari Anggi? Lebih panjang dari Anggi Serem banget Itu terus belatung-belatung itu datang dari mana? Dari dia? Iya Sebenernya memang dari dia Waktu Sarah Partisipan kita dibawa kesini Tau-tau ada jatuh terbelatung Kau pernah ngalamin hal itu juga gak? Di rumah tiba-tiba ada belatung dimana-mana gitu Ketemu sama belatung Enggak, cuma saya seringnya ngeliat sosoknya perempuan itu Yang mukanya hancur gitu Itu dalam mimpi atau juta datang? Mengerikan sekali pokoknya Coba di Apa bentuknya? Rambutnya panjang? Atau udah tua? Atau udah muda? Memang rambutnya tuh panjang sekali Tangannya tuh berdarah Entah itu dia Apa sih? Gak ngerti Cuman bajunya penuh darah Dan rambutnya itu Kisaran umurnya berapa? Empat puluh? Atau memang udah tua banget? Sekitar empat maluan Empat puluh? Banyak umurnya berapa? Saya tiga satu Ya mungkin-mungkin gak jauh beda kali ya Terus tangannya berdarah-darah gitu? Iya, baju, tangan Berarti kayak Itu kenapa kamu? Saya gak tahu kenapa Itu bekas Ya Karena itu setelah liburan ke Jepang Tapi dia gak sadar Tapi pas tadi dia juga disana Dia gak sadar Sampai akhirnya saya ngeliat tangan dia Persis banget apa yang saya lihat Dengan kertas wishlist tersebut Saya udah berani lihat Ternyata kayaknya Bukan Saya denger disini Kertas wishlist Wishlistnya itu Orangnya sudah Oh jadi ada Ada orang Ada perempuan Bikin wishlist Terus Dia nempelin Di tempat itu Iya Terus dia Iya Seperti itu Itu yang saya rasain Kamu berdua dateng gak ke tempat itu Orang nempelin doa Nempelin listrisnya Yang pernah mencabut gitu gak Kalo saya gak tahu Tapi kok itu Begitu sih Mas Masnya kenapa Kok ngasih kode gitu sih Gak ya Itu kan cuma kertas doang Apa hubungannya sama semua ini Ya kan Iya Gak boleh loh Itu sebenernya Kertas doa itu Mereka menjaga manner loh Mereka tidak boleh mencabut Satupun kertas doa dari yang lain Kamu ngapain sih ngambil kayak gitu kan Dia ambil mas Iya saya ambil Buat Dia ambil buat Iya Mas ngambil Mas gak tahu bakal jadi begini Kan cuma iseng doang Lagi libur Kamu tahu pak iseng Akhirnya kamu nghancurin hidup aku tau gak Ih masnya gak kasihannya sama pacarnya Ya aku gak tahu gitu Emang kamu pikir enak Dihantuin kayak gini Kertas doang kali itu Enggak Itu bukan kertas doang Gak tahu maksudnya apa nanti Terus Aduh Dan Orang yang Nulis kertas tersebut Kayak punya niat Saya seperti lihat Dia menuliskan wishlist terakhir Dan Maksud saya Dia menuliskan itu Tampaknya Tulisan terakhir dia Dan dia kayaknya Mau niat mau Gitu Jadi itu tulisan sebelum dia Dan saya ngeliat Setelah dia Tampaknya dia pergi ke Aukigahara 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 Hutan Hutan Saya Kurang Gini Tradisi orang Jepang Ya manernya Itu hal yang sangat tabu Dan tidak sopan Sama sekali Jika kertas doang diambil Kemudian juga Apa namanya Ya Itu 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 Boleh saya lihat Ini 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 kertas doang Cuman abilin Cuman abilin dong Aduh banyak lagi diambilin Ya siapa mau tau ini kertas doang Ya elapan sih ini doang Kamu tuh kalau itu jangan sembarangan Ambil barang-barang yang Ini kan dibiarkan juga disitu Bebas dong Tapi kamu gak tau nanti maksudnya apa Saya bisa pegang gak? Akibatnya apa kamu gak tau kan? Ini arti tulisannya apa Lore Apa artinya dong? Oke Selamat tinggal sayangku Dan sampai jumpa di alam lain Itu berarti sebelum dia Dia nulis itu buat pacarnya gitu? Iya Dia ditempel di kertas Kamu se***** Aduh Siapa Andi? Selamat tinggal sayangku Sampai jumpa di alam lain Sekai Aduh Aku gak tau Udah ada aja sih Kau pikir itu cuman ya Jail banget Berarti itu perempuan itu Memang udah niat gitu loh Jadi Udah niat Tapi Memang bener sih Saya itu Sangat mengharga Iya Karena memang latar belakang saya juga Jepang Mener Mener Dan Eti itu tuh harus dijaga banget Etikanya ya Etika Karena Jepang mengutamakan etika Dan kesopanan Dan tata kerama Jadi kayak seperti ini Dia udah putus asa banget Sampai dia tulis Dan dia pergi ke Okigahara Ngilangin itu semua bagaimana Saya pengen banget sih Gali lebih dalem Saya minta ke yang hitam lagi ya Ke yang hitam ada ya Ke yang hitam Itu Sebenernya ada surat buat pacarnya kali sebenernya Pacarnya nampaknya gak Gimana bisa Gak terimain Gak Gak mau bersama dia lagi Saat nampaknya Terus kenapa yang dimasukin itu Pacarnya kalau ibukannya dia Kan dia Si masnya ini yang ngambil kertasnya Kenapa gak dia ya Gak pengen cewek Iya Soalnya kan karena sesama perempuan Oh sesama Terus dari itu Kalau misalnya masnya yang ngambil Ini kan dia jadi korbannya gitu Terus dia sampai sakit ya Terus kalau sakit Tapi dia yang Ini Iya Motong-motong itu bukan karena Mau ngajak perempuan ini Si Sarah ini untuk ikut Ikut justru Justru mau ngajak dia Iya Iya Masalah teratas ini Udah sampai mati-mati Aku mau kamu balikin ini Ke Jepang Balik atas ke Jepang Aku gak mau toy Gak tau Tau tempatnya dimana Ingetin lagi Jangan agak remeh Tau kan tempatnya Karena saya menjunjung tinggi Lebih Menere Emang disana Ada yang ambil Atau jatoh Jatoh ya ambil aja Jatoh Jatoh sendiri Walaupun jatoh Tapi bukan punya emasnya Iya Yang berarti bisa diambil Tapi koroy Kalau seandainya dia balikin lagi Kan ini kejadiannya Kapan terakhir riburannya 6 bulan terakhir ya 6 bulan terakhir Berarti kalau seandainya dia balikin lagi Ini waktunya gak terlambat ya Enggak Apa yang udah diambil Harus dibalikin lagi Sangat tabu sekali loh Tapi sebelum ini dibalikin gimana Jangan-jangan ada percobaan B**** pergi Sarahnya nanti mau t**** Justru kalau Kelamaan dibalikin Tangannya tambah beset banyak Tadi Bayu lihat sendiri Lihat ada garis Ada garis Itu potongan Nadi loh Iya Kamu lihat gak? Iya Anggi lihat tadi Anggi lihat gak? Ada kayak semacam gitu-gitu Garis Garis kayaknya bekas luka gunting Iya Tanda banget Kamu tuh udah bahayain dia loh Agar caput kertas Orang mau b**** Ini kamu tuh udah bahayain dia loh Agar caput kertas Orang mau b**** Gini loh Bay Logikanya gini Dia ini Tisanya selama tinggal sayang Sampai jumpa di Alam lain Niat mau b**** Lalu Dia dicabut Langsung gak tenang Dan semuanya masuk ke situ Iya Keinginan dia Si hantu itu Masuk ke badan dia Seolah-olah dia mengulangi lagi Kamu bisa minta dia untuk Gak dateng lagi Gak gangguin lagi gak Roy? Nih Nih Lihat ya Satu Dua Tiga Bayu Kau mau komunikasi sama dia Hah? Aku ajak komunikasi Biar cepet selesai deh Aku mau tega nih Sama orang yang b**** Di sana Kita manernya Harus saling hormati sih Ehm Gimana Ray maksudnya? Kita Ehm Kau mau gimana komunikasi sama dia nya? Iyuh Banyak belatung Iyuh Iya Kamu Antara Bodoh Atau tidak tahu Atau iseng ya Seperti Mas ini Ini pelajaran nih Kalo ya siapapun ya Kalo lagi dateng ke tempat asing Hiburan Atau pergi gitu ya Jangan sampai merusak Atau melakukan hal-hal yang gak sepantasnya Iya Jangan sampai mengambil yang bukan miliknya Ini kejadian ya nih jadinya Ya jurur saya Saya gak tahu soal-soal begitu yang masalah begitu Jadi Ya masalah kertas begini doang ya Ampe-ampe udah di ini apaan sih gitu kan mikirnya Jangan goeng-goeng dong Lagi diambil buat apaan sih mas? Iya buat apaan sih? Ya bawa aja Ya Pengen aja gitu ya Nah habis nambil ini Ini taruh dimana? Dipajang Di kamar kayak dipajang Kayak di kamar apa dimana Keren dari sana Coba panggil Sarah 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 Iya Sarah masih bisa dengar kami ya Kita ya Iya Ini kayak gimana Rai Supaya Bisa diminta Paling gak Masih tahu Kalo ini Pacarnya akan balik kesana Untuk ngembalikan ini semua Dan paling gak kita minta maaf deh Dia terutama Iya dia minta maaf Sarah masuk ke dalam dunia kamu Sarah Terus ketemu sama yang perempuan tersebut Terus kamu bilang dalam hati Pakai bahasa kamu sendiri Supaya Balik Ketempat asalnya Kamu Mau menyelami dia gak? Bantuinnya Gimana caranya? Saya butuh kain hitam lagi tampaknya Saya butuh kain hitam lagi tampaknya Tampaknya Sampai jumpa di alam lain Masuk ke dia Iya Terus kamu bilang Kesitu Untuk jangan ganggu si Sarah Ini kelakuan kamu sih Seharusnya ini kerjaan kamu Tapi kamu nge-ngepotin orang jadinya Ayo Banyu kamu disitu deh Ya kamu pindah deh Ya Kamu ngerti bahasa saya gak Enggak usah ngomong Diam aja ya Tidak tahu Apa yang kamu lihat Apa yang kamu lihat Terserah Sep Ngapai? Pegang tangannya? Pegang tangannya dong. Mana tangannya, Sarah? Sarah? Sarah, dengar saya. Mana tangannya? Saya masuk ke dalam. Iya, masuk ke dalam. Itu mereka komunikasi itu? Biduang orang? Iya. Ini ada pintu besar. Saya masuk. Masukin deh pintu besarnya. Lorong, panjang. Masukin. Jalan terus? Jalan terus, baik. Jalan berhenti. Untung ya ketahuan, kalau enggak Sarah m****. Saya melihat ada perempuan rambutnya panjang, nutupin mukanya. Kalau benar-benar ini nggak bilang ke perempuan rambut panjang itu? Jangan gangguin Sarah lagi. Ini kesalahan fatalnya dari pacarnya Sarah. Pakai bahasa batin aja. kasih. Oke. Sekarang orang ini. Kami minta maaf... ...kau boleh kembali. Dan nanti yang melakukan ini akan bertanggung jauh. AHHHHH! Dia masih masuk loh Dia masuk lagi? Begitu diorang itu saya ngomong sama dia terus dia ngejar saya Iya Ciga AHHHHH! Lina Aku ngawasin diri AHHHHH! Dia tuh ngicep pacar AHHHHH! 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 10 Kucu Di sini? Di sini Di sini Di sini? Di sini Di sini Di sini Di sini Di sini Hei... Hey... Gimana? Gimana? Kenapa, Roy? Dia mau bintang tamu kita untuk... ...ke api. Minta-minta tamu, Anggi, ke mana? Ke atas meja, kayak sini. Maksudnya pengen, ya, the point is, dia pengen banget balas dendam sampai akhir, sampai ke alam berikutnya sesuai dengan tulisan ini. Karena sama-sama perempuan dan pertukaran energi. Jadi duduk dulu, lepas dulu sepatu aja deh. Lepaskan terus itu. Tapi jangan masukin ke aku, ya. Iya, 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 iya. Jangan masukin ke aku, ya. Guru, say. Apa itu maksudnya? Diam. Terus? Duduk. 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 Itu tetapannya itu, dong. Udah Ray aman, ya? Udah aman. Kamu diep, kamu diep. Dia, dia, dia deket ke aku. Dia deket ke aku. Dia deket ke aku. Kita gak akan biarin dia deket ke kamu. Koroy. Dia deketin ke aku, Koroy. Dia, dia, dia udah. Sudah ya? Sudah siar. Udah lepas. Lepas. Anggi kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Tapi tadi apa hubungannya? Dia kayak butuh, butuh. Kayak kalo listrik tuh butuh dicok gitu. Butuh energinya biar nyambung, biar bisa keluar, bisa lepas. Dia udah lepas sih. Tapi ini, aduh po, maaf ya sayang. Saya orangnya to the point sih ya. Saya ngerasa ini nih ngapetin banget. Iya. Mas, itu harus dibalikin loh. Itu harus dibalikin. Dan ini gimana sadarinya nih? Ini sadar kok, pelan-pelan. Kita kasih minumnya sama air. Sama garam kasar. Kita minum. Mbaknya sadar? Mbak? Mbak? Sadar? Bisa denger? Jangan dilap. Iya ya? Kena mata. Udah diem dulu ya. Gak usah ngomong apa-apa. Gak usah pegangin. Gak usah dipegangin. Gak usah dipegangin. Jangan, jangan. Jangan diininin. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Pokoknya aku mau kamu balikin gitu. Ya ampun. Tiba-tiba. Gak usah. Gak usah. Enggak, gua segergetan deh gemes deh. Jadi cowok itu kurang. Iya. Kurang apa gitu. Maaf deh. Maaf. Maaf banget ya. Saya kasihan sama si Mbak Saranya. Sarah silahkan duduk sini. Sebelah sini. Mundur, mundur. Oh mau disini. Yasni dulu, gak apa-apa. Ini pelajaran ya mas ya, besok-besok kalau liburan, jangan sampai melakuin hal-hal yang emang gak pantas untuk dilakuin. Apapun itu kalau bukan miliknya jangan diambil, jangan rusak, jangan ngeganggu, apalagi kalau misalnya menemuin, ini kan dikuil temunya kan, ini harus dibalikin ya, ini dipegang, dipegang, disimpen, dibalikin. Saya lupa terakhir, Mbak Sarah, cuci muka pakaiannya saya ambil ya? Iya, ambil, balikin, simpen. Pakai gini aja, ke mata, dikit-dikit aja, di muka. Ngeseng gak mas ngelakuin itu? Iya, kalau saya jadi kamu, saya minta maaf sih. Saya minta maaf, dibilas ya. Dibilasnya pake... Ini namanya kayak apa ya, ceroboh aja gitu. Dia iseng gitu, mungkin niatnya dia kayak cuma iseng buat lucu-lucuan, eh gue punya oleh-oleh loh dari sini, asli dari sini, tapi kan gak tau kalau ternyata efeknya tuh pacarnya sendiri yang kena. Dan bahkan dia gak tau bisanya apaan, ternyata sampai jumpa di alam lain, ternyata adalah seorang wanita yang depresi. Udah, udah, udah. Ada yang terakhir yang mau disampaikan, Roy? Enggak, gak ada. Saya pengen kamu balikin. Itu aja ya, udah, titik. Yaudah, kalau begitu. Sarah, Andi, terima kasih banyak yang sudah ada di Menembus Mata Batin. Namun ini jadi pelajaran bagi siapa punya menyaksikan tayangan ini. Selamat malam. Kami harap yang terbaik ya buat Sarah ya, jangan lupa itu dibalikin. Terima kasih. Terima kasih ya. Banyak banget ya tuh. Ada sebab, ada akibat. Jadi berpikirlah dengan matang sebelum kita melakukan sesuatu perbuatan baik atau jahat. Berikutnya akan hadir seorang partisipan yang memiliki konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan. Malam hari ini, Roy Kiyoshi akan kembali memilih partisipan kita dalam War Room. Malam ini, saya akan memilih satu partisipan yang memiliki persoalan gaib dan berhubungan dengan ilmu hitam, egois, dan perang saudara. Wah, saya akan partisipan ke belakang semuanya. Dan saya akan memilih kembali tangan salah satu partisipan saya. Saya akan memilih kembali tangan saya. Ini dia. Saya akan duduk di sini. Dan saya akan duduk juga. Terima kasih, Roy. Ya. Ini partisipan kita, namanya kita samarkan dengan Dio. Dio. Oke. Oke, Roy. Kenapa kamu pilih Dio sebagai partisipan kita mana-mana ini? Karena entah kenapa, Dio dari tangan, dari auranya, dan dari apa yang saya cium di sini, dia mempunyai kasus yang fatal. Fatal. Fatal itu. Fatal maksudnya? Jadi, fatal. Dia mau maju ke depan, takutnya ntar dia mau membuka diri dan buka rahasia. Tapi takutnya ntar bakal disantet. Bisa antet. Sangat sama? Sangat sama seseorang seperti itu. Jadi, ini saya memilih secara random. Saya hanya melihat tangannya saja dan saya merasakan adanya ketakutan yang luar biasa kalau misalnya membongkar rahasia. Jadi, ini nangis karena dia ketakutan rahasianya akan terbongkar sebenarnya. Rahasianya orang tersebut terbongkar karena ada kaitan dengan beliau. Jadi, ada tekanan dalam hidupnya. Iya. Jadi, Dio itu tuh dibelakangnya ada orang jahat. Jadi, Dio tidak bisa berkutik. Kayak lehernya sudah dipegang terus. Dia itu tumbalnya atau saksi atau dia pelakunya atau gimana, Roy? Bukan. Saya merasa Dio itu adalah korbannya. Jadi, misalnya saya punya majikan. Majikan gue tuh udah tahu. Gue tahu majikan itu salah. Misalnya narkoba. Nah, aku tuh gak mau jualan narkoba misalnya. Jadi, tumpang tidih. Dan aku tuh mau laporin polisi tapi gak bisa. Tapi ini majikan. Ya. Jadi, antara apa ya? Kayak makan buah si malakama gitu ya. Kanan salah. Kirinya salah. Video-nya gitu. Itu yang saya rasain dari tangisannya dia. Jadi, kayak depresi dong. Iya, depresi. Bingung. Maksudnya gimana? Majikannya udah tahu kayak begitu. Dia harus gimana ya? Ini kalau kamu bilang tadi jahat di belakangnya. Ini berkaitan dengan mistis gak? Hmm. Berkaitan dengan mistis. Tentu. Pasti. Kasiannya. Dio, sorry saya mau nanya. Kenapa kamu mau menangis? Beladak. Saya takut, Mas. Takutnya kenapa? Yang tadi saya bilang ya. Iya. Saya tuh mau jadi orang yang benar. Ya, cuman saya sebenarnya salah gitu. Saya tuh... Mesti ngikutin apa yang... Ya, dia ini mau gitu. Kalau saya gak mau ya... Pokoknya dia tuh... Ngeri banget sama santetnya, Mas. Santet? Santet. Siapa? Si *** namanya, Mas. Siapa dia? Dulu waktu itu... Saya kan orang daerah dari seberang. Saya ke Jakarta. Saya bingung waktu itu... Abis ongkos mau kemana tiba-tiba... Ya... Ya *** dateng negor saya. Pertama baik gitu. Mau ngasih kerjaan katanya. Ya setelah saya tahu... Ini dukun santet dia. Memang benar bisa nyantet orang. Yang... Tapi... Lama-kelamaan... Gak ada lagi yang mau... Ehm... Iya. Pakai cara calok juga ya? Iya saya cuma bantuin aja. Ini caloknya jadi... Mas. Jadi saya kayak utang budi aja. Karena saya tuh kayak dihidupin sama dia. Makan saya, semua tempat tinggal. Lumpang. Tapi tahu itu salah kan? Tahu Mas. Tahu saya. Kamu bantu cari pasien. Iya tapi memang awalnya saya tuh gak... Gak mikirin itu. Gak mikirin hal-hal yang nanti akan terjadi ke depannya gimana. Karena yang penting saya butuh tempat tinggal dulu datang ke Jakarta ini gitu. Memangnya apa yang terjadi Mas? Ya akhirnya karena udah mulai sepi gitu, saya coba yang ngikutin yang dia suruh gitu. Apa memangnya yang dia suruh? Ya nyari pelanggan tadi. Jadi saya coba cari dari sosmed, saya coba cari akun-akun orang yang keliatannya... Bermasalah. Galau. Galau ya bermasalah. Entah dia ditinggal pacar atau dia ada yang bangkrut segala macem. Oh. Terus? Ya saya menawarkan diri. Saya coba kirim pesan ke inboxnya. Ya akhirnya ada yang tertarik dan lumayan banyak. Jadi saya kumpulkan, saya data dan saya suruh datang ke **** nih. Jadi sebelum orangnya datang, sebelum istilahnya kayak berobat gitu. Atau minta pejangan. Ya saya ngomong dulu sama **** orangnya bermasalah seperti ini, ini, ini. **** gak bisa apa-apa sebenarnya. Dia tuh cuma senyata ke orang aja. Ini dukun palsu dong. Iya tapi untuk santet ini dia bener-bener Mas. Tapi dia gak bisa gak baca orang atau... Gak bisa baca orang, dia gak bisa ngeramal masa depan, dia gak bisa pengasihan. Itu semua ya bisa dibilang kayak ****. Itu dari Mas Dio? Ya saya tahu dia memang cuma bisa nyantet aja. Makanya dia gak bisa berbuat selain santet lah istilahnya itu aja. Dukun palsu. Iya. Dukun palsu. Terus korbannya banyak nih pasien-pasien yang di bawangin? Ya itu dari saya udah ratusan mungkin ya. Hampir puluhan, hampir seratus ya mungkin yang dari awal saya kenal dia ini. Pasti ada perasaan penyesalan ya di video ya. Banget mas, banget mas. Beban ya. Beban banget mas. Karena tahu ngajikan. Tapi semua gak ngajikan. Temennya ini... Partner lah ya. Partner. Partner. Seperti yang saya bilang ya tadi ya. Dia udah tahu itunya salah. Tapi dia bingung mesti ngapain. Untuk keluar dari ini, bingkaran setan ini. Iya dan kalau dia keluar nanti juga dia akan kena santet juga kan. Kalau kamu lihat memang dia diancam Roy? Iya ada ancaman. Ancaman gimana? Ketakutan. Jangan cerita-cerita ya lu jangan bocor ya ntar gue santet loh kayak gitu-gitu. Terus ini di belakang dia kamu lihat memang bersih atau ada hal-hal gaib yang ngikutin yang selama ini ganggu dia? Saya ngerasa si Dio ini ketakutan yang luar biasa karena paranoid sih tentang ruangan. Ruangannya si sang *** itu menyeramkan dan memasuki pikirannya si Dio. Jadi Dio ini sebenarnya lama-kelamaan jadi kayak peka gitu loh terhadap arwah-arwah dan roh gentayangan. Oh jadi dia juga bisa ngerasain. Iya. Tujuannya datang kesini untuk apa sih Mas Dio? Ya saya sebenarnya... Ya pertama saya gak mau lagi sama dia. Saya pingin lepas betulnya gak mau lagi saya kayak gini-gini Mas nyantet-nyantet gitu. Ataupun itu kan bohong semua sama dosa Mas saya gak mau kayak gitu. Cuman ya karena ancaman ini dari dia saya gak bisa apa-apa. Apa ancamannya? Ya dia bilang mau nyantet saya balik gitu maksudnya. Saya yang disantet kalau saya gak mau saya yang disantet balik. Kalau nggak saya ***. Bener kan logikanya? Dia takut karena ada ancaman di Santet. Iya. Dia tau dia salah tapi dia tau bongkar dia takut di Santet. Santet mati dong langsung. Makanya sih Mas Dio datang kesini buat minta bantuan sama Kau Roy gimana cara penyelesaiannya. Iya biar saya bisa lepas biar saya gak di macem-macemin gitu aja sih intinya. Berarti kalau kayak gini gimana cara penyesaiannya Kau Roy? Hmm. Kalau kayak gini penyesaiannya sebenernya aku sih kalau jadi Dio ver-verantuk. Aku gak bisa ikutin kamu lagi karena saya ngerasa saya sudah tidak berjodoh lagi dengan kamu. Tapi dia terancam. Iya bisa kena Santet Roy karena kena. Terus aku bilang gini. Urusan hidup dan mati saya saya serahin sama yang di atas. Kalau kamu pun ingin nyantet saya saya terserah kamu. Tapi saya yakin hidup mati saya dari tangan yang di atas. Justru malah dihadapin gitu ya. Justru malah makin jangan takut tapi malah makin hidup mati saya bukan karena orang seseorang yang nentuin. Tapi kita boleh tau gak dari korban-korbannya si dukun palsu ini apa aja korbannya? Iya ada yang meninggal Mas. Ada yang meninggal. Ada yang sakit-sakitan sampe sekarang gak sembuh-sembuh. Tapi jujur deh Mas. Mas saya sendiri menikmati gak hasil dari dukun palsu ini? Yang saya dapet gak ada hasil sama sekali Ali Pak. Gak dibayar spesial pun. Dibayar cuman maksudnya ya ngasih seadanya dan saya memang gak nuntut karena saya kayak utang budi gitu. Cuman ya. Karena dihidupi sama dia ya. Iya saya gak punya apa-apa juga gitu gak ada. Dan saya gak mau kayak gini terus. Saya mau benar gitu aja. Sampai sekarang masih jalan nih prakteknya? Masih Mas. Masih. Masih. Pokoknya dia semua yang waktu itu saya kasih pelanggan-pelanggannya dia kayak follow up dan ada ngeling juga. Yang entah ramalannya bener atau engga saya gak tau tapi orangnya bertambah-bertambah juga gitu. Itu bukan dari saya. Saya gak tau lagi entah siapa. Ini dia yang bagus ya. Mas. 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 Ini orang gak tau diri nih. Mas. Udah ditolongin dari awal sampai itu. Diam-diam. Mas sebentar. Sebentar dulu. Ini Masnya siapa? Datang-datang kesini marah-marah. Ini siapa? Ini Mas. Ini temen kamu? Iya. Oh ini siang dong. Oh ini Mas Budi nya. Ini ngapain? Ngapain sama tanya? Kamu sudah lolos masuk sini gimana? Hah? Robos tadi. Masuk ke dalam. Kok dia bisa? Dia belum pernah mau tau diri nih orang? Dia udah irik aja. Ngobrol disini aja kali ya Roya. Boleh minta kursi gak? Laksudnya apa coba? Hah? Aku jadi deket-deket deh. Bukan saya, saya gak mau. Saya gak mau. Saya gak mau begini-begini. Saya mau nih orang ini. **** **** Terima kasih. 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 Jangan sampai nanti kita pulang kampung, kamu bawa masalah di sana. Orang tua kita gimana? Kalau menurut saya sih, kakak Mas ini udah bener. Jadi mending kita selesaikan dulu aja. Iya, selesain sekarang. Kalau kamu udah selesai permasalahannya, baru kita pulang kampung. Ya? Oke. Ya udah, kalau gitu kita berangkat sekarang aja mungkin. Kak, aku pamit ya, Kak? Iya. Kakaknya gak ikut? Biar saya di sini aja deh, Mas. Oh di sini ya? Oh iya udah. Nanti kalau misalnya dia udah ini, baru dia dateng lagi ke saya. Ya udah, saya pinjem adeknya dulu ya, Kak. Iya, iya. Udah Mas, tenang aja Mas. Insya Allah kita bakal bantu. Oh iya, ini kan saya dapet informasi dari studio nih, dari Roy. Katanya si paranormal ini punya kelemahan ya kalau gak salah. Boneka ya bentuknya ya? Iya Mas, betul Mas. Mas tau? Tau Mas. Nah, gini deh Mas. Kalau memang Mas takut, nanti masuk ke dalam. Coba nanti saya sendiri yang masuk. Saya nyamar, saya coba masuk. Saya bawa satu sama kamera, kita nyamar, kita ngeliat. Nanti kalau misalkan sudah dapet gambar boneka ini, saya tunjukin ke Mas. Kalau misalkan Mas udah tau bonekanya yang mana, nanti saya kodein, Masnya langsung masuk aja. Selama ditemenin salah satu crew kita. Iya, iya. Mas langsung ambil, kita langsung keluar aja. Oke? Iya. Gitu aja rencananya Mas ya? Iya, iya. Ini diarahin aja Mas. Ini masih lurus lagi Mas. Lurus ya? Yang mana? Yang warna hijau ini? Iya, betul warna hijau Mas. Ayudah. Membok hijau. Ini kamera lu masukin tas ya, biar aman kita nyamar ya. Oke. Mas tunggu disini aja dulu ya. Nanti tunggu keluar. Oke. Iya Pemirsa ini saya sudah ganti baju, mau langsung coba datang kesana. Gimana kameranya udah siap dong? Udah, udah. Coba sini. Aman nggak nih? Ini, ini. Agak nutup di. Oke aman. Aman. Ayo, ayo. Nah, bener kan ini? Udah, aman kan? Udah, aman kan? Udah. Bisi mbak. Ya, silahkan. Bisa deh saya bantu. Udah, saya... Udah, saya... Pengen konsultasi lah, Mbak. Konsultasi? Iya. Bisa tulis formulir pendaftarannya, Mbak. Iya, Mas. Tahu dari akun sosial media apa pernah datang ke sini sebelumnya? Enggak, saya dengar dari teman saja. Saya dengar dari teman. Tapi ada akun sosial medianya juga di sini? Ada, ada. Ada? Terus ini formulir pendaftaran? Iya, pasien banget. Oh, gitu? Iya. Oh, harus diisi ya, Mbak, ya? Iya, harus diisi. Oh, yaudah. Bentar, ya, Mbak, ya? Sosial media segala. Bentar. Nah, ini udah, ya, Mbak, ya? Tunggu sebentar, ya, Mas. Iya. Tunggu sebentar, ya, Mas. Tunggu sebentar, ya, Mas. Tunggu sebentar, ya, Mas. Dukun zaman, now. Udah, nggak apa-apa. Mbak, tapi kalau saya sama teman saya, nggak apa-apa, ya? Oh, ya, mas. Tunggu sebentar. Eh, Tunggu sebentar. Ini sih, Ki. Oh, iya. 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 Ryo, ya? Iya. Iya, Ki. Keluar apa, nih? Nah Ki, gini sebenernya Saya tuh ada permasalahan sama perempuan Ki Jadi saya tuh suka banget sama perempuan Saya udah tembak lima kali Cuma saya selalu ditolak Ki Nah kemarin pas mau saya lamar Eh tiba-tiba malah udah dilamar orang Ki Iya Iya Itu gimana ya Ki caranya Ki Biar ini cewek bisa suka sama saya gitu Bisa aja Bisa Boleh saya lihat fotonya Boleh Ntar penyentulan anda nih Ki Bisa Cantik Boleh-boleh Ini bisa aja Bisa aja ini jadi milik kamu Ini ada sesuatunya Sesuatu maksudnya gimana Ki Dia punya pegangan yang Harus saya singkirkan dulu Makanya ini mahal Bisa sama saya Mahal Ki Iya Berapaan Ki kira-kira Untuk modal kayak gitu Saya kasih kamu 10 juta Waduh Ki Kalo 10 juta Oh, kemahalan, Ki Wah, mau nggak? Ya, saya sih mau, Ki Cuman kalau 10 juta, mahal banget, Ki Saya nggak ada uang segitu Ya udah gini aja Ini buat kamu nih ya Saya kasih 7 juta Kalau nggak mau, silahkan Iya, boleh deh, Ki Kalau 7 juta, saya usahain nanti Saya cariin deh Tapi bisa kan, Ki? Pasti bisa Bisa, Merang? Tunggu di luar Saya mau komunikasi dulu dengan teman gaib saya Oke deh, kalau gitu Silahkan nanti saya panggil Oke, ya Makasih, Ki Gimana, Mas? Iya, disuruh nunggu Disuruh nunggu depan Nanti dipanggil katanya Anak banget sih lo tadi Kan dia katanya mau bicara sama Oh, komunikasi sama bonekanya kan Cuman tadi yang gue bingung kan Di dom bonekanya ada dua, lo liat kan? Nah itu, cuman kan dibawakan ada boneka juga Kan nggak ada yang tahu nih Yang tahu cuma klien kita kan Lo dapet kan gambarnya? Ada sih Gini aja Gue fotoin, gue kirim ke mobil Biar di cek di mobil, oke? Iya Oke Nah ini gue kirim dulu Silahkan, Mas? Udah? Iya Gimana, Ki? Iya, iya, iya Iya, iya Iya, iya Iya, iya Kita udah komunikasi nih sama temen gaib saya Berminta siap, kan? Oh, uang aman, Ki, aman Mas, gue tadi dapet gambar dan kiriman dari Mas Mario Yang ini, kan? Iya, iya, benar, Mas, benar Benar banget, ya Yakin? Yakin, pasti, pasti Boleh saya lihat fotonya lagi? Saya mau kasih mantar dari sini Biar sampai sama Itu takluk Kamu-kamu Ah, boleh, Ki Tapi, bentar, Ki, ya Saya tadi kan SMS temen saya Ya, saya pinjem uang buat bayar, Ki Saya bales dulu ya, Ki, ya Benar, benar Iya Ini ada telepon, benar Ini kayaknya Mas Mario dari dalam Udah ngasih kode kita buat masuk Ini sekarang kita masuk aja, yuk Ayo, iya Ayo, Ki, bersama crew yang lain Kita keping, ya Segelam Nah, udah, Ki Ini silahkan fotonya dilihat lagi, Ki Eh, eh Yang mau uang ngapain? Jangan lamin saya, mbak Eh, jangan lamin saya Dia mau ngapain Bingung, 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 bingung Jangan halangin Mana bonekanya? Kamu itu peniput, Ongak Tunggu, tunggu, tunggu Kamu gak bisa apa-apa Kamu diputukan orang, kamu Apa-apaan? Apa-apaan? Mana? Mana bonekanya? Apa-apaan? Mana bonekanya? Jangan lamin saya, itu bonekanya bukan itu Apa-apaan? Ini masuk patro Ini masuk patro ini Jangan Jangan dibawa Tunggu, tunggu, tunggu Jangan dibawa Jangan Tuh Jangan Jangan dibawa Jangan Kamu itu penipu gak pernah Sadar kamu ya Apun Tunggu, jangan 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 dibawa Ini, ini bener mas bonekanya Bener mas Dulu waktu saya masih kerja sama dia Dia suruh saya bersini terus mas Iya Soalnya tadi saya lihat pas mas pencet nih Iya Ini kayak kesakitan gitu Bener ya ini ya? Bener mas Ini berarti rencana mas Mau diapain bonekanya? Saya mau Larung ke laut aja mas Mau di larung aja? Iya Ya udah nanti gini mas Kalau memang mas pengen dilarung Atau dinetralisir Atau gimana Pokoknya mas yang tahu Nanti kalau butuh bantuan dari kita Kita coba salah satu Kirim salah satu tim Buat nemenin mas ya Iya mas Yang penting Semoga dengan ditemukannya Diambil boneka ini Mas bisa aman Mas akhirnya urusannya bisa selesai Gak ada hal-hal goib lagi yang Mengganggu mas ya Insya Allah ya mas ya Amin Yaudah kalau gitu Kita mendingan pergi aja mas Atau mungkin dikejar atau gimana Ya Kita pergi Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.